Intro Hai everyone, welcome back to Play Cinema Channel Lur, hari ini Mbak Yanni kasih film agak berbeda dari biasanya ya Film dengan genre trailer kriminal ini berjudul Bullhead yang rilis tahun 2017 Dari judulnya aja udah pasti film ini super menegangkan Gimana? Enggak, 3 orang penjahat yang niatnya pengen foya-foya pakai uang hasil rampoknya Tapi malah terjebak di gudang sama hewan buas Mau tau nasib mereka semua enggak? Yaudah, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Let's go! Sebuah mobil kadilak putih terlihat melaju kencang tapi kemudian oleng hingga menabrak pintu gedung tua Ternyata alur, mereka adalah sekelompok pencuri yang kabur dari pengejaran polisi Si sopir yang mati tertembak membuat mobilnya oleng dan rusak Tiga yang selamat yaitu Stacy, Walker, dan Gage keluar dari mobil dan hanya bisa bingung Sebab di luar sana pasti polisi sedang memburu mereka Tapi mereka malah terjebak dan tak bisa apa-apa Hingga mereka pun berpikir untuk mencari unit mobil di gedung bekas itu Dan segera kabur membawa hasil curian mereka Tapi sayangnya di dalam sana mereka tidak menemukan apapun Stacy pun menghubungi temannya yang lain dan minta dicemput Tapi Stacy disuruh menunggu setidaknya sampai malam Karena keadaan di luar sana masih memanas ditambah Stacy dan kawan-kawan sudah masuk berita Mendengar itu Gage protes dan ingin pergi dari sana dengan membawa jatah hasil merampoknya Karena Gage terus merengek, membawa Stacy geram Dia berkata jika sebenarnya perampokan hari ini adalah perampokan yang sepele Tapi gara-gara Gage yang teledor dan memilih untuk mencuri obat-obatan Pekerjaan mereka menjadi berat dan sekarang harus menjadi buronan Di tengah pertengaran mereka, Walker yang curiga langsung mendekati Gage Dia tatap mata Gage dalam-dalam Dan diketahui lah jika Gage itu sedang sakau makanya rewelur Tidak ingin ambil pusing, terpaksa Walker dan Stacy membiarkan Gage untuk mengkonsumsi obat-obatannya Sehingga dia bisa tenang kembali Gage lalu bergegas pergi ke toilet Tapi ketika sampai di sana, keranya tidak ada yang mengeluarkan air Kesal dengan hal itu, Gage iseng membuka-buka loker dan ditemukannya beberapa obat aneh di sana Hingga kemudian dia mendengar suara aneh Dengan perlahan, Gage mencari suara aneh itu berasal Dan ditemukanlah hal aneh di lorong toilet yang sontak membuatnya diam terpaku Stacy dan Walker juga tak lama muncul Mereka bingung kenapa Gage diam saja melihat ke ujung lorong Ketika dirinya dan Walker menghampiri bocah sakau itu Terlihatlah, seekor pitbull yang baru saja menghabisi seseorang Tidak ingin celaka, Stacy dan kawan-kawan perlahan pergi Tapi ternyata pitbull itu malah mengejar dengan membabi buta Loh, kenapa tiba-tiba ada pitbull ya di sana? Sekarang Stacy dan temannya benar-benar terjebak Karena sedang jadi buronan polisi dan jadi buronan si pitbull Berhasil bersembunyi di ruangan lain tiba-tiba saja Gage meminta keluar dan ingin mengambil obat Karena sakaunya mulai parah Stacy yang tidak ingin mati konyol menolak dengan tegas permintaan Gage Dan tidak peduli seberapa menderitanya Gage Gage sendiri yang sudah tidak tahan tetap berontak Sehingga Stacy memukulnya dengan keras Meninggalkan Gage yang jatuh pingsan Walker dan Stacy ngemper di tempat lain sambil ngobrol-ngobrol Stacy bercerita tentang dirinya yang sangat menyukai anjing Semua itu berawal dari dirinya yang mendapatkan sekor anjing untuk membantunya merampok Dan karena anjing itu sangat berguna bagi dirinya Sejak itulah Stacy menyukai anjing dibanding kucing Baru ditinggal ngobrol sebentar Gage kabur dengan keluar melalui lubang untuk mengambil obatnya Dan sekarang Gage sudah berada di toilet Dengan berjalan perlahan Tas itu pun bisa ia dapatkan kembali Dan pergi ke tempat lain untuk menggunakan obat-obatan terlarang itu Stacy yang khawatir mulai memanggil Gage tapi tak kunjung datang Tak lama dia mendengar suara mobil datang Dan itu adalah polisi bersama dengan anjing pelacaknya Mereka lalu langsung melakukan pencarian setelah mendapati Ada pintu yang dibuka paksa Di dalam sana sang anjing mulai mengandus beberapa tempat Tapi dia tidak berhasil menemukan apa-apa Walaupun tampak dari belakang si Pitbull muncul Bayani disini bingung nih Soalnya si Pitbull diam aja padahal ada orang asing masuk di wilayahnya Karena tak berhasil menemukan apapun Polisi itu pun kemudian pulang Belum lama setelah polisi itu pergi Gage datang dan meminta teman-temannya untuk membukakan pintu Awalnya Stacy enggan Tapi kemudian Gage berkata Jika baru saja dirinya melihat ada mobil van yang diduga milik mayat si penjaga gedung Mendengar hal tersebut Stacy akhirnya membukakan pintu untuk Gage Tapi tiba-tiba Anjing itu juga kemudian mengejar Walker Walker yang ketakutan mencoba menghindar Tapi dirinya malah terperosok Untung Stacy dengan cepat mengalihkan perhatian Pitbull Lalu menyuruh Walker yang masih sanggup berjalan untuk keluar dan menutup pintunya Sekarang di ruangan itu hanya ada Stacy dan si anjing gila Dengan susah payah Stacy menggapai benda-benda yang ada Lalu naik untuk keluar melalui lubang Tapi sial si Pitbull ternyata bisa naik juga Dan sekarang mulai mengejar mereka lagi Jadi lor Tak sengaja Walker dan Stacy melihat papan turnamen yang berisi nama-nama anjing Mereka pun sadar jika gedung itu dulunya dipakai sebagai arena adu anjing Blue adalah pemilik Pitbull tersebut Di kilas balik ini kita diperlihatkan dirinya yang membawa Pitbull ke arena pertandingan Sebenarnya si Pitbull ini masih terbilang kecil dan belum pantas untuk menjadi anjing petarung Tapi Blue sudah melakukan beberapa eksperimen kepada Pitbull sampai pertarungan pun terjadi Namun ternyata si Pitbull kalah nih dalam pertandingan Dia yang tidak ada gunanya lagi dibawa oleh si penjaga gedung untuk disiksa Karena berontak tangan si penjaga sempat digigit tapi dia berhasil melumpuhkan si Pitbull Dirinya lalu pergi untuk mengobati lukanya itu lor Tapi tidak lama kemudian anjing itu datang lagi dan menerkapnya Kembali ke Stacy dan Walker Mereka yang ikut sedih karena mendengar cerita masa lalu dari Gage Iseng melihat-lihat sekitar dan tidak disangka jika mereka akan menemukan ruangan rahasia Dimana ada banyak uang tergeletak begitu saja di atas meja Tau jika tidak lama lagi akan ada orang lain datang Mereka dengan cepat membawa kabur uang-uang itu Tapi sayang Gage tidak bisa ikut Karena Gage yang tidak sanggup memiliki kehidupan yang buruk Memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan overdosis sobat Tidak lama juga tiba-tiba Walker mengerang kesakitan Karena ternyata setelah terjatuh tadi Dia mendapatkan luka memar yang cukup serius di bagian rusuknya Stacy yang pusing berniat untuk memanggil ambulan Tapi Walker langsung merebut HP-nya dan dia lempar Walker yang tahu jika posisinya pasti akan menyulitkan Stacy Menyuruhnya untuk pergi sendiri dan jangan khawatirkan dirinya Sebagai teman yang baik, tentu saja Stacy menolak Dia tidak akan bisa bersenang-senang sendirian Sedangkan temannya kesakitan Dia lalu berkata Walaupun sulit, Stacy akan berusaha membawa Walker pergi dengan apapun Stacy pun mulai menjalankan aksinya Dia keluar mengendap-endap untuk mencari mayat si penjaga gedung Tapi ketika tiba di toilet, mayat itu sudah tidak ada Dan terlihat bekas heretan yang menuju ke sebuah ruangan Setelah menemukan si mayat perlahan tapi pasti Stacy mengambil kunci mobil yang dimaksud oleh Gage kemarin Tapi dia dibuat terdiam saat melihat tumpukan bangkai anjing yang telah hancur Stacy yang notabene sangat menyukai anjing pun merasa terpukul Sampai dia tidak sadar jika ada pitbull di balik bangkai-bangkai tersebut Stacy berusaha untuk tenang Tapi anjing itu mengejarnya dengan membabi buta Dia juga berhasil mendobrak pintu lalu mengejar Stacy lagi Karena semua pintu terkunci dengan cepat Stacy masuk ke sebuah pipa besar yang membawanya ke ruangan lain Stacy pikir si anjing pasti tidak mungkin mengikutinya Tapi ternyata dugaan dia salah Aksi kejar-kejaran pun terus terjadi sampai Stacy pergi ke sebuah ruangan yang penuh dengan tumpukan lemari Dan terpaksa bersembunyi di dalam piano karena tidak ada jalan lain lagi Awalnya persembunyian itu berjalan dengan lancar Tapi karena penciuman si pitbull yang tajam Setetes keringat pun dia bisa menciumnya Hingga tiba-tiba Stacy terpentar lalu dia melihat anjing itu sudah tidak berdaya Karena tubuhnya tertimpa badan piano Stacy yang tidak ingin terluka berniat untuk pergi Tapi ketika dia mendengar rintihan si pitbull Stacy kembali lagi untuk menyelamatkannya Perlakuan Stacy ternyata membuat si anjing percaya Jika Stacy bukanlah orang yang sama seperti orang-orang yang telah menyakitinya Lalu dia pun pergi Selesai urusan dengan pitbull Stacy menemui walker yang keadaannya sudah sangat lemah Dia lalu menuntun walker menuju mobil yang berhasil dia temukan Tapi sial Keberadaan mereka telah diketahui oleh blue Melihat uangnya akan dibawa kabur oleh Stacy dan walker Tidak basa-basi lagi dia langsung meluncurkan pelurunya Sehingga mengenai bunggung walker Meninggalkan walker yang entah bisa selamat atau tidak Stacy berlari untuk menghindari serangan dari blue Dia juga sempat terpojok dan tidak tahu harus kabur kemana lagi Tidak ada pilihan lain Stacy nekat lompat Tepat ketika peluru blue ditembakkan ke arahnya Untung saja di bawah sana ada lubang dengan air Sehingga dirinya bisa lanjut kabur menghindari blue yang kejam Berhasil keluar dari air ternyata blue sudah menunggunya Dan tidak berpikir lagi harus menembaki Stacy Dia yang sudah marah karena uangnya akan dibawa kabur Berniat menghabisi Stacy di tempat itu Tapi dari sisi yang lain pitbull datang Pitbull yang melihat Stacy dalam bahaya Dan ingat jika blue sudah mencampakan dirinya Tidak segan-segan langsung menyerang hingga pertarungan pun terjadi dengan fatal Stacy sangat terkejut melihat hal tersebut Dengan luka yang cukup parah Dia menghampiri pitbull yang sudah sekarat Menepuk kepalanya Dan mengiringi kepergianya Karena hanya Stacy yang selamat Dia pun pulang sendirian Dan dapat menemik kekasihnya orang yang pernah ia berjanji Untuk bertemu kembali di pantai Dan film pun berakhir Film ini sebenarnya sederhana lor Lokasinya juga cuma muter-muter doang di gudang Tapi kok Bayani gak puas ya sama endingnya Yaudah lah biarin aja Yang penting kita dapat pesan moralnya nih Tidak semua orang yang punya kepribadian buruk Siva juga buruk Buktinya sih blue tuh Keliatannya aja baik Tapi ternyata kejam sama anjing Pesan dari Bayani dan tim Jangan menilai orang dari coveringnya ya lor Kami mengucapkan maturnuon Bye and see you Sub indo by broth3rmax